Intro Didukung oleh Saatnya Anda menyaksikan Metroplus, kali ini bersama saya Jason Sambo Pemirsa setiap tahunnya Insan Kesehatan Indonesia selalu memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November Ini sendiri menjadi sebuah refleksi bagi pemerintah Indonesia dan juga kita sebagai masyarakat Terkait sudah sejauh mana kita membangun pembangunan kesehatan di Indonesia Dan juga terkait bagaimana kita menghadapi tantangan kesehatan di depan Terkait juga tantangan kesehatan yang masih kita hadapi Indonesia sendiri masih punya permasalahan seperti permasalahan penyakit menular Yang juga belum teratasi dan juga penyakit tidak menular Yang angkanya justru cenderung naik jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Tren ini akan terus menetap seperti ini jika masyarakat tidak beralih dari pola hidup yang tidak baik Menuju ke pola hidup yang lebih sehat Lantas di peringatan Hari Kesehatan Nasional ini apa? Kemudian yang menjadi fokus? Apa yang menjadi target? Dan apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai keberhasilan dari Hari Kesehatan Nasional? Kita akan bahasnya hari ini bersama dengan Dr. Siswanto MHP DTM Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Selamat pagi Dr. Siswanto Selamat pagi Mas Jason Luar biasa Pak kalau kita bicara Hari Kesehatan Nasional Ini saya bilang di awal luar biasa karena sudah 54 tahun Berarti sudah cukup lama ini kita memperingati hari ini Tapi sebenarnya kenapa bisa sampai ada Hari Kesehatan Nasional itu sejarahnya seperti apa? Jadi ini sejarahnya adalah kembali kepada zaman dulu Bahwa kita itu tahun 50-an itu kan diderah dengan banyak penyakit malaria Terus kemudian pemerintah pada waktu itu bahwa Pak Presiden Soekarno Itu katakanlah menggelurakan untuk pemberantasan malaria Bahkan dibentuk waktu itu kopem namanya Komando Operasi Pemberantasan Malaria Nah kemudian dengan cara penyemprotan di DT Nah kemudian pada 12 November tahun 1959 Prof. Soekarno secara simbolis itu melakukan penyemprotan malaria di Kalasan Kalasan ini di Kabupaten Sleman di Yogyakarta Nah kemudian sejak itu kemudian malaria turun Nah kemudian pada tahun 1964 Jadi tepatnya 12 November 1964 Nah itu telah dianggap berhasil karena menurunkan Memproteksi sekitar 60 juta penduduk Indonesia Nah kemudian itu sebagai tonggak peringatan Hari Kesehatan Nasional Jadi tonggaknya adalah 12 November tahun 1964 Dan terkait dengan penyakit malaria itu ya Pak? Nah sekarang tahun 2018 berarti sudah 54 tahun Sudah cukup lama begitu Tapi sebenarnya untuk diperingati setiap tahun Berarti kan ini sebuah momentum penting Yang untuk kita selalu ingat setiap tahun Kenapa seberapa penting sih Pak Hari Kesehatan Nasional ini sebenarnya? Ya jadi momentum Hari Kesehatan Nasional ini menurut saya sangat penting Karena apa? Karena ada dua hal Pertama adalah ini sebagai refleksi begitu ya Terkait dengan keberhasilan-keberhasilan di dalam pembangunan sehatan Termasuk masalah dan sebagainya Terus ke depan sebagainya Sekaligus juga momentum Untuk mengajak ke seluruh komponen bangsa begitu ya Baik pemerintah Kemudian juga swasta dan masyarakat Untuk bersama-sama Katakanlah menggerakkan terkait dengan pola hidup sehat Karena kesehatan itu sebenarnya adalah Ujung akhir daripada semua upaya pembangunan Sebetulnya Pak? Ya begitu Untuk tahun ini sendiri Untuk yang ke-54 tahun Hari Kesehatan Nasional Apa kemudian yang menjadi tema? Apa kemudian yang menjadi sebuah sasaran dari Kementerian Kesehatan sendiri Pak? Jadi sejak tahun 2015 Temanya itu sebenarnya sama Yaitu Aku Cinta Sehat gitu Cuma setiap tahunnya sub-temanya dirubah Ada tema ada sub-tema berarti ya? Ya betul Yang tahun 2018 ini sub-temanya adalah Ayo hidup sehat mulai dari kita Oke Jadi yang saya maksud kita disini adalah Kita keseluruhan gitu ya Mulai dari seluruh komponen bangsa ini Mulai dari individu Kemudian keluarga Masyarakat Termasuk pemerintah dan swasta Oke Nah ini logo yang tahun 2018 ini Filosofinya boleh dijelaskan mungkin Pak Ini filosofinya adalah Disini hari kesehatan nasional ke-54 ya Terus kemudian disini ada ini Ini adalah logo dari Kermas Nah gerakan masyarakat itu sehat Nah kemudian backgroundnya ini Banyak-banyak studi-studi artinya Ya studi tentang riset kesehatan dasar Burden of disease dan sebagainya Jadi tantangan pertama adalah Kita mengalami yang disebut dengan Triple burden of disease Oke Apa itu triple burden? Di satu sisi kita penyakit tidak menular Itu sudah semakin naik kan gitu ya Ya Penyakit jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, ginjal Sebagainya Tapi di sisi lain penyakit menular itu masih ada Ah belum datasi ya Misalnya malaria gitu Kemudian demam berdarah, TBC dan sebagainya Nah itu Nah kemudian di lain pihak itu juga ada Penyakit baru yang mengancam Nah namanya new emerging disease Nah itu seperti flu burung Kemudian flu onta Ebola Kemudian ada SARS Itu adalah penyakit baru muncul yang mengancam Nah kemudian di sisi gisi Kita punya double burden namanya Oke Nah jadi gisi masyarakat Indonesia itu Di satu sisi kita bahalita kita itu kurang gisi Masih banyak ya Pak Betul makanya kita kenal namanya stunting Stunting itu artinya dia pendek Sesuai dengan umurnya Betul kan begitu Tapi di sisi lain juga muncul masalah kelebihan gisi Yaitu obesitas Itu jadi dua hal itu Triple burden of disease dan double burden of nutrition problem Ini yang menjadi PR begitu ya Pak ya Tidak hanya bagi pemerintah Tapi juga kita sebagai masyarakat yang hidup Indonesia Lantas pertanyaan berikutnya adalah Kemudian apa langkah yang diambil pemerintah Terkait untuk menyelesaikan masalah dan tantangan tahanan Nah ini kita akan bahas usai jeda Oh iya Dr. Siswantu kita harus tahan dulu Kemudian kemana-mana kami kembali Sesuai lagi Didukung oleh Sekarang ini tuh banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti serup, jantung, dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Laper gue, order yang biasa ya Gue sih pilih yang pasti ready aja Baru, Fiesta Ready Meal Tinggal masukkan microwave Fiesta Ready Meal Cepat, enak, dan terjangkau Katanya punya mimpi keliling Indonesia Enggak ah, belum ada uangnya Buka toko dong Nanti uangnya kepake Di investasi reksadana dong Kalau adikku mau ikut Beli ngejar game aja Kalau bosan di jalan Beli kuatalah Terus, anak aku? Kan bisa pake ini Kalau nanti... Udah, gak ada alasan lagi buat gak ngejar mimpimu Apapun itu, mulai aja dulu Dingin Iya, kemung juga Nyari jahe yuk Nyari jahe Nih, sari jahe herba drink Sari jahe herba drink Rendakan kembung, bikin hangat tubuhmu Sari jahe herba drink Enaknya nyari jahe Karena yang asli ada tulisannya Sunda Plafon Sunda Plafon Live up your life Sambut revolusi industri 4.0 Indonesia siap hadapi tantangan Komifol bersama 5 universitas unggulan Menantang tiap insan muda Meraih beasiswa pelatihan Cyber security Cloud computing Big data analytics Artificial intelligence Digital business Untuk seribu orang Bekali diri Hadapi transformasi dengan percaya diri Daftar sekarang juga Digitalen.cominfo.go.id Dipersembahkan oleh Otot dihantam capek pegal habis-habisan Lawan dengan hot in strong Baru krim otot ekstra panas Hotnya in, strong sampai ke otot Atasi capek dan pegal Gak lengket tanpa bekas Hot in strong Panasnya berani adu strong Belilah produk atli Jangan beli barang tiruan The Nation Setiap Senin jam setengah Sebelas malam Didukung boleh Ya ternyata pemerintah masih banyak Pekerjaan rumah terkait dengan Kesehatan yang masih harus kita Benahi bersama Kalau kita tanya tadi sama Dokter Siswanto Ada masalah penyakit tidak menular Angkanya justru semakin tinggi Penyakit menular belum teratasi Gizi pun juga masih menjadi perhatian Khusus pemerintah Lantas apa Pak yang sudah dilakukan Apa yang akan terus dilakukan juga Pak Jadi gini Triple burden of disease tadi Juga double burden masalah gizi tadi Pada dasarnya itu sangat terkait dengan perilaku Semakin dengan perilaku Jadi khususnya Kalau terkait dengan perilaku Itu intinya ada tiga sebenarnya Pertama adalah perilaku dihit Nah dihit itu penting Makanya ada filosofi mengatakan begini You are what you eat Anda itu ya apa yang Anda makan Maksudnya apa Yang kita makan itu akan mempengaruhi diri kita Akhirnya apakah kita sakit atau tidak Yang kedua adalah Terkait dengan perilakunya sendiri Perilaku sendiri misalnya terkait dengan aktuas fisik Olahraga Apakah kita katakanlah Minum alkohol atau tidak juga Seperapa banyak kita makan sayur Termasuk perilaku ini Mencuci apa namanya Cuci tangan Cuci tangan itu penting itu Dengan air yang bersih Karena kan itu menghindari infeksi Apakah kita Masyarakat menggunakan Jampan dan sehat Sebagainya Nah yang ketiga adalah Faktor lingkungan Nah lingkungan Terkait tentunya Dengan bisa pencemaran udara Terkait dengan Misalnya pencemaran lokam berat Dan sebagainya Nah karena terkait dengan Intinya semuanya itu adalah perilaku Maka pemerintah mengupayakan bahwa Untuk menanggulangnya itu adalah Menekankan pada upaya Promoti preventif Nah berarti peningkatan kesehatan Dan pencegahan Nah oleh karena itu Pemerintah menetapkan dua Dua tonggak yang penting Apa itu Pak? Pertama adalah apa yang sebut GERMAS Gerakan masyarakat hidup sehat Yang kedua adalah Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan keluarga Nah pada perisinya GERMAS itu adalah Suatu gerakan yang ini Gerakan seluruh komponen bangsa Untuk mencapai hidup sehat Nah kemudian Untuk itu sementara Pemerintah menekankan Ada beberapa poin yang penting Pertama adalah Giatkan olahraga Artinya artitas fisik Yang kedua adalah Makan buah dan sayur Kemudian yang ketiga adalah Makan ikan Karena ikan itu Sumber perutin yang baik Dan yang terakhir adalah Melakukan cek kesehatan Secara berkala Itu yang juga menjadi Bentuk promosi Untuk kemudian Mengkambanyikan hidup sehat Kepada masyarakat kembali Begitu ya Pak ya Tapi di hari kesehatan nasional ini Selain kemudian Mempromosikan program-program Kemudian seperti Germas dan juga Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan keluarga Atau ISPK Tapi apalagi Pak yang spesial Ada meluncurkan sesuatu Mungkin yang baru Terobosan atau apa Pak Jadi kebetulan Pada hari kesehatan nasional Yang ke-54 ini Nah ini Badan Litbang kan Mungkin riset besar Namanya riset kesehatan kasar Riset kesehatan kasar Betul Riset kesehatan kasar Dan nanti akan Kita launching Hasil riset kesehatan kasar Itu Insya Allah pada Minggu ke-4 Bulan Oktober Nah riset kesehatan itu apa Riset kesehatan adalah Suatu pelitian Yang berbasis masyarakat Dan sangat komprehensif Apalagi yang riset kesehatan Tahun ini Itu diintegrasikan Dengan SUSENAS Oleh BPS SUSENAS itu Survei Sosial Ekonomi Nasional Sehingga data yang Diasatkan itu Sangat komprehensif Nah di dalam Riset kesehatan sendiri Pertama diukur Status kesehatan Termasuk nanti Kita melihat penyakit Termasuk status kisi Jadi waktu itu Kita ukur Berat badan tinggi badan Nah nanti akan kelihatan Apakah Kalita kita itu Stuntingnya kayak apa Nah nanti bisa kita bandingkan Misalnya Stunting 2013 Dari 2013 itu kan Sekitar 37,2 Nah mudah-mudahan Nanti akan turun Nah semua itu Kemudian yang lain adalah Pelayan kesehatan Nah waktu itu kita lihat Akses pelayan kesehatan Seperti apa Bagaimana terkait dengan Evaluasi CKN Sepertinya Berarti dari segala lini Di bidang kesehatan Itu termasuk Dalam riset kesehatan Termasuk perilaku dan lingkungan Tapi sebenarnya apa manfaatnya Yang bisa dirasakan oleh masyarakat Dengan adanya Risk test 2018 ini Pak Nah jadi risk test itu Manfaatnya dua Satu adalah Untuk pengambil keputusan Nah pengambil keputusan Bisa di perintah pusat Di daerah sebagainya Tujuannya adalah bahwa Supaya kebijakan dan program itu Berbasis bukti Oke Nah sehingga kan Kalau dia berbasis bukti Maka perencanaan kan pasti Lebih tepat Nah dengan lebih tepat Maka penggunaan uang itu Lebih Katakanlah lebih efektif dan efisien Nah betul Oke Nah untuk masyarakat Pada waktu kita melaksanakan Risk test itu kan juga Diambil darahnya dan sebagainya Nah sehingga masyarakat Sebagai sampel itu Dia mengetahui juga Tentang kondisi kesehatannya Oke Itu satu Yang kedua untuk masyarakat juga Dengan adanya hasil risk test ini Mereka Kita asosiasikan tentang hasilnya Sehingga akan mengetahui bahwa Oh ternyata masalah-masalah kesehatan Di universitas seperti ini Nah kemudian Harapannya Kesehatan itu akan menjadi Gerakan masyarakat Baik Dan oh ternyata Di risk testnya Kita masih punya masalah kisi Masalah penyakit Tidak menular Penyakit menular Juga menjadi masalah Nah itu akan menjadi Gerakan tadi Yang diwadai dalam Kermas Dan PISPK Yang diharapkan ini Juga bisa mendorong masyarakat Untuk migrasi Dari pola hidup yang tidak seimbang Kemudian bisa menjadi seimbang lagi Begitu ya Pak ya Tapi kalau kita kembali lagi Ke hari kesehatan nasionalnya Kemudian pasti Kementerian Kesehatan Punya rangkaian Kemudian punya goal Yang ingin dicapai Kita akan bahas Dr. Siswanto Usai Jeddah Apa saja kemudian Yang menjadi persiapan Yang juga menjadi goal Di hari kesehatan nasional ini Kemudian saja Kemudian kemana-mana Kami kembali Sesampai Sekarang ini tuh banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti serup, jantung, dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Dan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Katanya punya mimpi keliling Indonesia Enggak ah, belum ada uangnya Buka toko dong Nanti uangnya kepake Di investasi reksadana dong Kalau adikku mau ikut Beli ngejar game aja Kalau bosan di jalan Beli kuatalah Terus Anak aku Kan bisa pake ini Kalau nanti Udah Nggak ada alasan lagi Buat nggak ngejar mimpimu Apapun itu Mulai aja dulu Inilah kehebatan cat Avitex Diproduksi oleh orang-orang hebat Diproses secara modern Dengan pengawasan ketat Untuk menjaga kualitasnya Dengan teknologi mesin tinting yang canggih Menghasilkan 170 warna pilihan Dan akurasi warna yang tepat Miliki rumah hebat Dengan Avitex Dari proses hebat Tercipta cat hebat Avitex Cat kebelanjaan orang hebat Duh mati Permisi Wah Mbak Widya Diusai segitu Masih gesit aja ya Mbak Widya Apa sih rahasianya Biar tetap gesit Biar naci olahraga Sendi perlu dirawat Bila perlu Minum osteokom Dengan triple action Glukosamin Kondroitin Dan MSM Untuk memelihara Kesehatan sendi Urusan sendi Ingat Osteokom Osteokom Sendi sehat Terawat Dari Lapi Opo F9 Cas 5 menit Telepon 2 jam Kurang enak badan nih Sorry Jangan sampai jadi serius Itu tandanya kurang sehat Rajin olahraga Bila perlu minum FitBest Force FitBest Force Formula bahan alam Bantu pelihara Daya tahan tubuh FitBest Force Papan silika A plus Satu persen Bebas Arus plus Baru sehat Mepas Salam plus Pilih saja Papan silika A plus A plus Webat Ayahku Aku banget Beli sepeda Tapi Kalau rusak Ayah gak bisa benerin Jadi Ayah langsung Beli sepedaku Di sini Menjadi andalan keluarga Berarti selalu ada Saat dibutuhkan Dan tahu Kapan harus mengandalkan Orang lain Untuk masa depan Kami mengandalkan Manulife Untuk solusi finansial Kesehatan Pendidikan Investasi Dan pensiun Manulife Catatan Demokrasi Setiap Kamis Jam 10 Malam Didukung boleh Anda kembali lagi di Metro Plus Dan masih membahas Terkait dengan hari Kesehatan Nasional Yang ke-54 Yang diperingati nantinya Pada tanggal 12 November Ada berbagai macam Kegiatan Rangkaian Yang diharapkan Ini bisa membawa Semangat positif Untuk masyarakat Kembali sehat Ya Pak Apa Pak Kira-kira rangkaian Yang bisa di-breakdown Satu persatu Mungkin Pak Jadi rangkaian kegiatan Itu intinya Kita bagi dua Pertama adalah PraHKN Itu tentunya Jatuh pada bulan Oktober Dan hari Pada Bulan hari Kesehatan Nasional Sendiri Itu kan bulan November Nah pada Yang bulan Oktober ini PraHKN tadi Tadi sudah disinggung juga Itu ada launching Gak sih Kesehatan Kemudian ada Seminar Nasional juga Terkait dengan Bagaimana Men-sinergikan Multi-aktor Dalam rangka Menurunkan stunting Tadi Pendek Atau kerdil Tadi Juga termasuk Penanggulangan TBC Kemudian juga ada Parado dokter juga Kemudian Yang lebih penting lagi Untuk masyarakat adalah Kita akan menggerakkan Deteksi dini Untuk penyakit Tidak menular Itu secara serentak Secara serentak Betul Jadi detensi Dan sebagainya Diperiksa kadar gulanya Kadar kolesterol Dan sebagainya Kemudian Kegiatan yang ini Di tingkat pusat Itu nanti akan ada Semacam Bersih-bersih Di pasar tradisional Sekaligus ini kan gerakan Di pasar tradisional Sekaligus nanti akan dibikin Semacam Apa namanya Post atau Counter Untuk melihat Tensi Untuk meriksa kolesterol Meriksa glukosa darah Di puncaknya nanti Tanggal 12 Kira-kira akan ada Setelah itu Terus baru Ke bulan Novembernya sendiri Di puncaknya Tentunya Tanggal 12 November Akan ada upacara Upacara untuk memperingati Hari Kisahatan Nasional Dan tentunya ini juga Diikuti oleh daerah Nanti upacaranya Tapi di samping itu Ada pameran juga Pameran kesehatan Itu mencakup Inovasi yang oleh Dinas Kesehatan di daerah Kemudian juga Inovasi Obat dan alat kesehatan Oleh industri farmasi Begitu ya Dan kemudian juga Nanti akan ada Semacam Lomba-lomba Lomba-lombanya itu Macem-macem Jadi ada Lomba terkait dengan Green Hospital Kemudian lomba Terkait dengan Pojo Asi Bahkan kita lombakan juga Poliklinik kesehatan Di kementerian lembaga Betul kita nilai ya Termasuk ya Seperti biasa Ada lomba-lomba Lomba olahraga Dan nanti pada Puncaknya juga Kita akan ada Ini Semacam Katakanlah Sosialisasi Atau kampanye Terkait dengan Isi piringku Isi piringku ini adalah Apa itu Pak? Mengganti dulu Yang disebut dengan Empat sehat lima sempurna Jadi pada dasarnya Isi piringku itu adalah Bagaimana kita Melakukan konsusi makanan Sehingga makanan itu Di samping sehat Juga seimbang Pembagian porsinya Seimbang begitu ya Pak ya Sehingga porsinya itu Yang benar adalah Sebagian besar itu Buah dan sayur Kemudian sumber Kapohidrat Dan akhirnya sumber protein Berarti banyak sekali Lengkap sekali Rangkainnya Untuk pembangunan kesehatan Begitu ya Pak Tidak hanya dibangun Di sisi manusianya saja Tapi dari segi lingkungannya pun Juga diperhatikan Tapi tadi menarik ketika Dokter Sesuanto bilang Ada daerah disini Kalau ini hari kesehatan nasional Berarti tidak hanya kota besar saja Tidak hanya ibu kota Tapi juga daerah-daerah lain Seperti apa nih Pak? Jadi Peringatan hari kesehatan nasional ini Tentunya akan Diperingati oleh Pusat Kemudian oleh provinsi Dan oleh kabupaten kota Nah kita nanti akan membentuk Membuat semacam panduan Sehingga nanti Teman-teman di daerah Terutama provinsi dan kabupaten Bisa menyesuaikan Begitu kegiatan-kegiatan Pertama itu kegiatan terkait Dengan tadi Deteksi dini penyakit menular Kemudian lomba-lomba Kemudian kalau perlu juga Semacam gerakan-gerakan Untuk masyarakat sihatan Berarti sudah dipastikan Di daerah-daerah pun Nantinya akan disinergikan Supaya bisa ikut berpartisipasi ya Pak ya Persiapannya sejauh ini Seperti apa-apa Karena ini sudah Satu bulan lebih Hanya punya waktu Satu bulan lebih Kurang lebih ya Pak ya Jadi kita sudah Artinya sudah membentuk Surat keputusan Menteri Kesehatan Terkait dengan panitia Hari Kesehatan Nasional Dan kita juga Membentuk bidang-bidang Itu yang sudah rapat Dan itu sebenarnya Sudah teridentifikasi Kegiatannya apa saja Sebagai mana Tadi kita diskusikan Nah daerah nanti tinggal Menyesuaikan dengan Kegiatan pusat Baik Dr. Sismanto Untuk kemudian merangkum Untuk kemudian Memberi garis merah Benang merah Terkait dengan diskusi kita Hari ini Apa Pak Himbauan yang mungkin Ingin disampaikan kepada masyarakat Di hari Kesehatan Nasional Ke-54 ini Pak Jadi ada tiga hal ya Karena ini adalah peringatan Hari Kesehatan Nasional Yang sifatnya melibatkan Seluruh komponen bangsa Tentunya ini Akan menjadi Peringatan Yaitu momen penting Baik itu di pusat Kemudian di provinsi Maupun di kabupaten kota Dan ini Bersama-sama Yang kedua bahwa Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini Bisa digunakan tadi Sebagai momentum Untuk refleksi Artinya untuk mengevaluisi Sekaligus Mendorong Seluruh komponen bangsa Untuk kegiatan Yang sifatnya adalah Promoti private tadi Melalui gerakan masyarakat hidup sehat Dan yang ketiga Perlu diingat bahwa Pada prinsipnya Perlu diingat betul Bahwa Mencegah Itu lebih murah Lebih hemat Dan lebih mudah Daripada Mengobati Oke Bahkan ada filosofi Kesehatan bukan segala-galanya Tapi Segalanya Tanpa kesehatan Bukanlah apa-apa Health is not everything But Without health is nothing Betul Kesehatan itu menjadi sangat penting sekali Semoga ini Dengan apa yang disampaikan Bisa membuat masyarakat Lebih sadar Lebih kekal Untuk kemudian Bisa pindah dari pola hidup Yang kurang seimbang tadi Menjadi pola hidup Sehingga Tantangan-tantangan Permasalahan kesehatan Bisa kita hadapi bersama Karena sakit itu mahal Betul sekali Sakit itu mahal Sehingga lebih baik mencegah Daripada sakit Baik Terima kasih dokter Sismanto Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sudah berbagi bersama kami kali ini Dan bagi anda pemirsa Yang ingin mengetahui informasi Lebih dalam seputar kesehatan Atau anda ingin berkonsultasi Anda bisa menghubungi Call center Yakni di Kode lokal Dan diikuti dengan nomor 15567 Yaitu di Halo Kemenkes Atau anda juga bisa follow Akun Twitter resmi Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Di At Kemenkes RI Dan juga Radio Kesehatan .kemkes.go.id Dan pemirsa Demi ekenlah Perbincangan kami di Metroplus Kali ini Namun jangan kemana-mana Karena selamat pagi Indonesia Akan kami lanjutkan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!